Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara tiba di Bandar Internasional Hamid Karya di Kabul, Afganistan, Senin siang pukul 11.40 waktu setempat. Kunjungan ke negaraan ini merupakan kunjungan kedua Presiden ke Afganistan setelah kunjungan ke negaraan Presiden Soekarno pada tahun 1961. Duto Besar Republik Indonesia untuk Afganistan, Arief Rahman, dan Kepala Protokol Negara Afganistan menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana. Kedua negara berencana untuk menjalin kerjasama di sejumlah bidang, mulai dari kerjasama ekonomi, perdamaian, hingga pendidikan vokasi atau program diploma. Sebelumnya melalui media sosial Facebook, Presiden Jokowi sampaikan tetap berangkat ke Afganistan pasca teror di kota Kabul. Seratus lebih orang tewas dalam serangan bom bunuh diri dengan mobil ambulans di Kabul, Afganistan. Serangan terjadi tiga hari jelang kedatangan Presiden Joko Widodo ke Afganistan. Terima kasih. Terima kasih.